Halo semuanya, kembali lagi bersama gue disini, Gany Rahman Dan tentunya gue hari ini bukan kalian bisa lihat sendiri Gue lagi gak pake helm atau lagi gak pake gopro dan lain-lain Melainkan gue pengen ngebahas mengenai alat intercom ini Yang pertama ini ada Sena 20S, punya gue Nah yang kedua ini namanya BT Rider Nah bedanya dari dua alat intercom ini Sena ini harganya kalau kalian tau mungkin sekarang tuh udah ada yang jual second Ada yang sekitar 3,5 atau mungkin ada yang 4 juta atau yang lain-lain Tapi BT Rider ini, ini cuma sekitar 600 ribu sampai 650 ribu Fungsinya, coba kita lihat dulu Nah kalau fungsi dari Sena ini sendiri, ini tuh bisa berkomunikasi 8 orang Dengan pake intercom yang sama, dengan pake Sena 20S ini Tapi kalau yang ini, kalau ini berenam Nah sekarang ini gue langsung mau nanya-nanya langsung ke pemilik dari si BT Rider ini Maksudnya bukan yang punya perusahaan ya, cuma dia yang pake BT Rider ini Coba ayo, ini dia, namanya Semi Halo, halo dong Sam Nah Sam, lo waktu itu beli ini, itu harganya sekitar 600 ribu Gue beli 6,5 sih di temen gue 6,5? Cuma di sini ada yang juga, antar range 6,5 sampai 1 jutaan gitu ya Dan ini emang bisa berenam juga? Bisa berenam sih Kalau untuk range itu, dia berapa? Kalau Sena kan terkenal 2 km, walaupun bukan 2 km ya Paling ini Sena mah kayak cuma 1 km pun nggak nyampe ya kayaknya ya Waktu itu kan kita pernah nyoba ya Nah terus, ini berapa Sam? Menurut speknya sih 1200 meter 1,2 kilo ya 1,2 kilo Tapi, apa yang bener sampe segitu? Paling 300 meter Nah jadi, kalau menurut gue Kalau misalkan kalian cuma mau kegunaannya itu hanya untuk touring Kalian cukup banget sih untuk beli ini, ini cukup banget Sumpah Karena harganya cuma sekitar 600 atau sampai 500 Dan juga kegunaannya kan sama aja Kita untuk ngobrol-ngobrol sama temen-temen Terus, atau Misalkan kalian mau nelfon atau mau denger lagu Karena itu semua sama aja Dan gue udah pernah nyoba Kalau ini tuh emang sama aja, sumpah Bener-bener sama kayak Sena Jadi fungsinya, bass-nya, kualitasnya Bahkan kualitasnya pun menurut gue sih hampir sama banget Hampir sama banget kayak Sena Dan juga ini jangan salah loh Kalau Better Rider ini juga bisa buat vlogging Ini juga bisa connect ke audio backpack Kayak kalau kalian mungkin udah liat videonya Bedul Yang sama Gary lagi jalan Itu disitu Gary itu lagi pake Better Rider Sedangkan betul kan pake Sena Backpacknya itu punyanya Bedul Terus akhirnya kayak mereka disambungin begitu Terus bisa, akhirnya ada suaranya Jadi jangan takut kalau misalkan Better Rider ini Nggak bisa nyambung ke audio backpack Jadi jatuhnya juga ya Sena 20s ini Fungsinya juga hampir sama kok Sama kayak ini Nah kalau misalkan kalian mau tanya Gimana sih caranya connect dari Sena ke Better Rider Pertama itu kalian klik tombol yang ini Nah abis itu kalau misalkan udah sama-sama agak lamaan Terus klik tombol ini untuk nyatuin Tapi harus dari Better Rider Bukan dari Sena Senanya cukup di klik sekali aja Kayak gitu aja Nah tapi beberapa kan ada orang yang bilang Masternya itu tuh di Senanya Jadi sebenernya itu yang ngeklik itu adalah Senanya Tapi kalau kemarin yang gue coba sama si Semi Yaitu Better Rider nya itu yang jadi masternya Tapi bebas deh pokoknya Sebisa yang kalian inen aja Intinya cara connect-innya tuh bukan kayak disini Cuma disini ya Cuma di tombol belakang Oke itu dia Sekian dulu videonya Jadi gimana menurut kalian Mendingan kalian beli Sena Atau Better Rider yang agak murahan dibanding harga Sena Kalau gue kebutuhan gue karena untuk vlogging Jadi meskipun sebenernya bisa aja pake Better Rider Cuman kan lebih dianjurkan Kalau kayak semacam audio backpack Audio backpack itu kan kerjasamanya sama Sena ya Jadi gue lebih kayak nyari aman aja sih Takutnya kenapa-napa kan gak ada yang tau Atau entah caranya ribet Kalau Sena kan tuh gampang banget Kalau cara untuk connect-in langsung ke backpack dan lain-lain Dan Sena juga menurut gue itu juga gampang Kalau buat connect-in ke orang Jadi gimana menurut kalian Kalau mengenai intercom yang mahal sama yang murah Ditunggu komennya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jadadadah Jadadah